Terima kasih pemirsa. Masih bersama kami, Menteri Hukum dan Haazazi Manusia, Yasona Lawli, memimpin Apel Nasional Gabungan Instansi terkait pengawasan dalam rangka pedagakan hukum keimigrasian di Pelembuhan Bintang 99 Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau pada Rabu kemarin. Apel Nasional Gabungan tersebut dalam rangka menandai peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-72. Peringatan ditandai dengan Apel Nasional Gabungan Imigrasi TNI Polri dan instansi terkait pengawasan dalam rangka penegakan hukum keimigrasian. Pada apel gabungan kali ini dipertunjukkan demo patroli gabungan pengawasan, yakni patroli operasi udara dengan menggunakan pesawat Boeing 737 TNI Angkatan Udara yang melakukan pengintaian tempat strategis wilayah perbatasan laut Indonesia, yakni antara perairan wilayah Batam dengan negara Singapura. Adapun Ketua Badan Pengusahaan Batam Muhammad Rudi menyerahkan bantuan hibah tanah. Baik bantuan kapal imigrasi ataupun hibah tanah selanjutnya diterima langsung PLT Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Eka Cahyana. Saya kira kan ini bagus. Kita imigrasi bersinergi dengan semua instansi yang berkaitan dengan pengawasan orang asing. Hadir di sini secara nasional dihadiri Pak Amalutri untuk mempertegas kembali komitmen pengawasan terhadap orang asing. Kita sekali lagi tidak alergi kedatangan orang asing ke Indonesia, tetapi mereka semua mesti mengikuti semua persyaratan dan prosedur yang berlaku. Ya mudah-mudahan, karena wilayah EPRI ini wilayah yang sangat strategis, pengawasan-pengawasan di laut perlu kita tingkatkan, agar keberadaan orang asing memang benar-benar sesuai dengan tujuan dan visa yang mereka berolah. Kita mau lihat dokumen keimigrasiannya. Ini kan menjaga laut, ini tempat masuk maupun keluar, itu adalah juga menjadi ada tusi keimigrasian kita di situ. Misalnya, nanti kalau ada dokumennya, dokumen pasportnya, benar-benar tidak, malas sudah tidak pelanggaran hukum. Jadi, makanya sinergitas itu harus terjadi. Dan ketiapan ini kita lakukan dalam rangka hari bakti imigrasi dari tujuan. Baik, jadi saudara-saudara sudah melihat, kalau kita melakukan kerjasama yang baik, sinergitas, maka lebih mudah kita menggunakan semua resursus negara yang ada di laut, untuk menjaga kelewatan negara kita. Jadi, kita melihat dokumennya sinergitas dalam latihan simulasi penangkapan TKI ini legau. Nah, ini bagaimana kita berapa waktu lalu, ada sebuah istimewa kelewatan kapal yang telah informasi negara kita. Untuk mencengah itu, kita akan melakukan kerjasama yang baik dan seluruh sekolah kondisi ini. Menkumham usai memimpin apel gabungan selanjutnya melakukan VIKON dengan Kanwil Kemenkumham Halim Jakarta, Kanwil Kemenkumham Sorong Papua, Kanwil Kemenkumham Denpasar Bali, dan Kanwil Kemenkumham Palu, Sulawesi Tengah. Wino TV Kepri dari Batam mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.